Hai guys, kali ini aku mereview sebuah CPU cooler mid-end dari brand SegoTab, Frozen Tower T6W, artinya ini yang versi white ya, warna putih. Fitur utamanya udah tertulis di depan sini, fan hidrolis 120mm dengan 6 heatpipe dan PWM control. Dan juga tertulis kalau bisa menahan TDP proses sampai 180W. Spesifikasi detailnya ada di bagian samping box, misalnya ukuran dengan tinggi 154mm, terus ada juga fan speed, fan air volume atau airflow, dan pressure. Untuk kompatibilitas cooler ini, udah support LGS1700 dan AMD AM5 ya. Yuk sekarang kita langsung unboxing! Pertama-tama kita dapetin kertas manual yang seperti koran ini buat petunjuk pemasangan. Terus ini gak tau apa, ada kertas kecil gak jelas. Ini ada sepasang besi pengait atau fan buckle buat masang fan. Dan ini ada thermal paste model Bumbumi Instani yang polos gak ada tulisan apapun. Terus ini juga ada 4 baut kecil-kecil yang gak ada wadahnya. Jadi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai jatuh dan hilang. Baut ini buat masang mountingnya nanti. Lanjut, ini ada plastik clip berisi 1 set bracket untuk motherboard Intel. Isinya jelas bracket plastik hitam dengan dudukan baut yang bisa digeser buat disesuaikan dengan soket Mopo kalian. Plus juga ada 2 mounting besi dengan baut pair yang sudah kepasang. Nah, kalau yang satu ini set mounting besi untuk Mopo AMD guys. Dipasang di bracket bawaan Mopo AMD, lebih simple. Untuk fannya, tentu aja dong warna putih dengan blade putih transparan yang desainnya biasa aja sih. Tapi keliatan bagus, bit quality-nya gak murahan. Di bagian belakangnya pun ada karet damper di sudut. Dan juga ini framenya unik ya, ada banyak. Oh iya, untuk kabelnya ini model biasa. Warna putih dengan konektor 4 pin PWM dan 5V 3 pin ARCB yang ada cabang male dan female-nya. Terakhir headsinknya guys, ini full white ya. Putih semua dari headsink sampai headpipe. Dan desainnya pun simetris dengan headsink yang cukup tebal. Di bagian atas ini tanpa cover, putih polos ada tulisan sego tab di tengah dan ada tonjolan ujung headpipe yang nyambung sampai ke bawah. Di bawahnya ini ada base plate yang lumayan lebar dengan 6 headpipe yang full dan direct contact dengan prosi. Finishingnya bagus dan rapi, nice lah pokoknya. Oke lah, sebelum praktek pasang, yuk kita tes dulu noise fan CPU cooler ini. Pertama-tama kita harus pasang mounting besi ke bagian base plate cooler. Dan aku prakteknya di Mubu Intel ya, jadi pake yang set Intel. Ini tinggal kita pasin aja dengan lubangnya terus kita baut. Oke, selesai terpasang. FYI ini lubang pairnya bisa digeser-geser ya, buat menyesuaikan dengan lubang soket di Mubu. Dan disini Mubu-nya aku pake Intel Soket LGS-1150. Kita pasang braket plastik hitam ini dulu di bagian belakang Mubu. Pastiin posisinya udah sesuai sama soket Mubu kalian. Dan aku fitting dulu. Udah pas nih kayaknya. Sekarang kita harus kasih thermal paste dulu di prosi. Dan ini aku pake Deepcool Z5. Setelah baut dan lubangnya udah pas semua, kita tinggal lanjut kencengin pake obek separuh dulu masing-masing. Dan nanti dikencengin sampe mentok dengan metode silang. Terakhir kita pasang fan ya guys. Simpel aja sih, tinggal dicantolin besi pengaitnya ini ke lubang baut fan. Terus cantolin ke headsink. Jangan lupa colok juga kabel CPU fan. Di Mubu kecil MATX-ku ini, Segotet Frozen Tower T6 masih punya sedikit clearance tipis dengan RAM. Misal headsink RAM-nya tinggi pun gak bakal nabrak fan ya. Ini karena walaupun punya 6 heatpipe, tapi dimensi ketebalan headsink cooler ini sama seperti cooler dengan 4 heatpipe pada umumnya. Nah, untuk pengetesan ini, aku pindah ke Mubu AMD A4 kayak biasanya. Aku pake Ryzen 7 1700. Dan nyala RGB-nya kayak gini ya guys. Standar sih, titik warnanya juga biasa aja ala fan RGB low budget. Kalo soal pilihan efeknya, ya tergantung dari controller atau Mubu kalian. Oh iya, sebagai pembanding nanti, aku sajikan hasil tes Segotet Frozen Tower E4 yang lalu. Versi di bawahnya yang lebih murah dan pake 4 heatpipe. Seperti biasa, untuk tes CPU cooler, aku selalu pake mode fan manual. Dan fan speed, aku buat mentok 100% supaya tau kemampuan maksimal tiap cooler. Tes pertama, aku jalanin webframe benchmark stability test. Di tes multi-core singkat ini, Frozen Tower T6 bisa menahan suhu prosiku di 39,3 derajat celcius. Nice banget nih. Untuk pembandingnya, saat pake Frozen Tower E4, bacaan suhu prosiku mentok di 41,6 derajat celcius. Bedanya lumayan ya. Sekarang kita coba di tes yang lebih berat, Cinebench R20 dengan loop 5 menit. Di sini, Frozen Tower T6 dapetin suhu prosi maksimum di 44,5 derajat celcius. Ini suhu yang tergolong cukup bagus buat CPU cooler seharga Rp 250 ribuan. Kalau kita bandingin sama Frozen Tower E4, bacaan suhu maksimumnya selisih 2 derajat aja. Tapi harga Frozen Tower E4 jauh lebih murah. Jadi menurutku masih lebih price performance dibandingin T6 ini. Terakhir aku coba lagi jalanin Cinebench R20, tapi dengan overclock prosi ke 3,6 GHz. Ini pun Frozen Tower E6 masih bisa dapetin bacaan suhu maksimum yang jauh dari panas. Jadi jelas ya, masih ada headroom buat overclock ke speed yang lebih tinggi lagi. Kesimpulannya, walaupun kurang price performance, tapi Frozen Tower T6W ini build quality-nya termasuk bagus, fan-nya nggak brisik, cara pasangnya mudah, clearance-nya juga oke. Jadi gitu aja ya review CPU cooler kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you!